Hai semua, selamat pagi, warna aku Novia dan kali ini aku mau mempraktikan salah satu tips yang cukup beredar di Youtube yaitu cara membuat wajah kita flawless tanpa menggunakan foundation, nah sebenernya di beberapa tips itu mereka menggunakan concealer, jadi basically tuh sebenernya kayak mereka mengganti foundation dengan concealer, concealernya tuh dipakein di beberapa bagian yang emang warnanya tidak sesuai dengan warna kulit kayak misalnya di bekas jirawat, atau di bawah mata tapi emang agak banyak, karena akhirnya di blend ke seluruh wajah jadi kayak seolah-olah tuh mereka pake concealer, tapi ke seluruh wajah karena emang setelah ditunggu itu sebenernya tips itu emang bisa buat ngirit waktu kita make up gitu sih, karena kalo kita ke foundation kan lumayan makan waktu ya buat makein, buat ngeblend terus harus pakein concealer lagi, nah itu langsung lompat ke step concealer tapi kira-kira concealer ini mampu gak sih bertahan seperti foundation yang emang kita tau lah foundation tuh namanya aja foundation base make up gitu sebelum pake bedak, sebelum pake yang lain udah pake foundation, jadi emang tujuannya buat itu gitu sedangkan concealer kan sebenernya tujuannya bukan buat itu cuman untuk menutupi dark spot yang ada di wajah kita aja nah kali ini aku mau cobain tips tersebut aku mau pake make up tanpa foundation, kita pake concealer yang agak banyak ini kira-kira bakal long lash atau enggak nanti aku akan kasih tau ke kalian aku akan zoom in kita langsung pake aja concealernya di wajah aku nah ini aku mau pakein concealernya dari Maybelline yang Maybelline Age Rewind kita langsung pake aja ya selamat menikmati aku udah pakein concealernya rasanya tuh mukanya tuh kayak lebih basah sebeda lah dengan foundation matte jadi kayak mukanya tuh basah banget gitu dan tadi aku gini transfer banget gak nyaman banget sebenernya aku rasa pengen langsung nge-baik seluruh wajah aku dengan bedak aku juga mau nambahin make up di wajah aku nanti aku akan balik lagi ya haaai aku udah disesain make up aku dan sekarang ada di jam 2.06 nanti aku akan update lagi ke kalian kira-kira make upnya tanam atau enggak atau jujur aja aku agak pesimis banget karena ternyata concealer itu tuh gampang geser banget pas ada aku tumpuk dengan make up yang lain tadi juga pas selesai tuh finishnya tuh langsung basah banget gitu jadi aku berusaha baking sebanyak-banyaknya dan selama-lamanya biar dia lebih nge-set dan gak basah banget dan muka aku berbinyak banget nanti aku akan test up kalian selama beberapa jam apakah masih oke atau enggak ya halo ketemu lagi barang aku Novia dan sekarang udah di jam 11.24 yang berarti aku udah pake make up ini sekitar 9 jam tapi hasilnya ternyata aku coba akan zoom in jadi biar kalian bisa liat dulu hasilnya gimana sebelum aku omongin ke kalian ya dan inilah hasilnya bagian pipi aku hidung pipi lagi bagian cidat hasilnya masih oke banget sumpah ini aku belum rita sama sekali emang tadi bagian hidungnya udah oily jadi aku udah tap-tap dengan tisu dua kali tapi kalian masih liat kan tadi kondisinya tuh masih bagus banget emang sih udah ada bagian yang angkat tisu sedikit cuman masih gak mengganggu penampilan aku sama sekali makeup aku tuh masih bagus banget sama dengan aku gak menyangka ternyata concealer tuh bisa menggantikan fungsi foundation dan bisa banget dipake di seluruh muka tanpa jadi keki ataupun crack atau apalah aku gak menyangka banget tapi emang sih kekurangannya ada yaitu dia tuh hasilnya gamet gitu loh jadi agak transfer meskipun tadi aku udah baking aku juga udah pakein loose powder yang agak banyak tapi tuh tadi tuh masih transfer aja gitu loh jadi tadi aku agak sentuh-sentuh bagian hidung sini gitu pas aku udah pake makeup dan bagian sininya jadi hilang gitu loh aku cuma sentuh paling satu dua kali gitu lah bagian lain emang aku gak sentuh sih jadi jadi masih oke banget gitu tapi misalnya nih kalian lagi buru-buru mau makeup gitu waktunya tinggal sedikit boleh banget sih pake tips ini karena ternyata oke banget gitu loh aku pikir tuh tadi akhirnya tuh bakal crack lah bakal kecil lah berminyak lah apalah gitu ternyata tuh enggak ini tuh udah 9 jam aku pake dan tadi tuh aku ada naik motor juga masih aman banget aman banget di muka yang berminyak oh my god aku happy banget jadi cocok lah buat kalian yang emang lagi mau makeup buru-buru atau kalian yang suka nih naik gojek gitu kan bingung takut berminyak lah takut apalah nah untungnya aman banget concealer ini kalau misalnya kalian pake buat ngegantiin foundation bisa banget nah sekian dulu percobaan aku kali ini thank you buat kalian yang udah nyepetin nonton sampai jumpa di video aku selanjutnya dadah 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 dadah